Tuhan Tuhan menjadi akhirnya kita hidup-hidup Yang mudah sudah dikabungkan hidup Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu Bapak-Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkat dalam, berkat Tuhan Hari ini kita ekarisi bersama Father Antoni, Roma Antoni Dari kelompok Poland and Germany Polandia dan Jerman, pendekat satu grup, 52 orang bergabung bersama kita Welcome Kita hari ini merayakan ekaristi selasa dalam pekan pascah yang keempat Kita diajak merenungkan kerja yang semakin berkembang Dan Barnabas memberi contoh kepada kita bagaimana membawa kabar gembira kepada sesama Ekaristi pagi ini kita mohon berkat untuk kesehatan Arifin Koswara Juga suster Stella Juga Mayang yang nanti Juni akan melahirkan Semoga ibu dan anak sehat dan diberkati Tuhan Kita siapkan hati dan budi kita Menyatakan sesal dan tuba di hadapan Allah dan sesama Agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Parawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semugalah yang Maha Kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Kuasa Engkau menembus kami melalui Yesus Kristus Puteramu Semoga dengan merayakan misteri kebangkitannya Kami boleh mengalami sukacita yang sejati Sebab dia Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Mereka berbicara kepada orang-orang Yunani Dan memberitakan Injil Bahwa Yesus adalah Tuhan Membacaan dari kisah para rasul Banyak saudara telah tersebar Karena penganiayaan yang timbul Sesudah Stefanus dihukum mati Mereka tersebar sampai ke Venisia, Siprus, Antiochia Namun mereka memberitakan Injil Kepada orang-orang Yahudi saja Akan tetapi diantara mereka Ada beberapa orang Siprus Dan orang Kirene Yang tiba di Antiochia Dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani Mereka ini memberitakan Injil Bahwa Yesus adalah Tuhan Tangan Tuhan menyertai mereka Dan sejumlah besar orang menjadi percaya Dan berbalik kepada Tuhan Maka Sampailah kabar tentang mereka itu Kepada jemaat di Yerusalem Lalu jemaat di Yerusalem itu Mengutus Barnabas ke Antiochia Setelah Barnabas datang Dan melihat kasih karunia Allah Bersuka citalah ia Ia menasihati mereka Supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Karena Barnabas adalah orang baik Menuh dengan roh kudus dan iman Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus Untuk mencari Saulus Dan setelah bertemu dengan dia Ia membawanya ke Antiochia Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antiochialah murid-murid itu Untuk pertama kalinya disebut Kristen Demikianlah Injil Tuhan Syukur kepada Allah Refren Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Di gunung-gunung yang kudus Ada kota yang dibangunnya Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion Daripada segala tempat kediaman Yaakub Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau Ya kota Allah Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Aku menyebut Rahab dan Babel Di antara orang-orang yang mengenal aku Bahkan tentang Filistia, Tirus, dan Etiopia Aku katakan ini dilahirkan di sana Tetapi tentang Sion dikatakan Tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya Dan dia yang maha tinggi menegakkannya Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung Ini dilahirkan di sana Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai Semua mendapatkan rumah di dalammu Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Haleluya 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 Domba-domba ku mendengarkan suaraku sabda Tuhan Aku mengenal mereka Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku Haleluya 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 Tuhan bersamamu Inilah Injilisus Kristus menurut Yohanes Pada hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem Ketika itu musim dingin Yesus berjalan-jalan di Bait Allah Di Serambi Salomo Dan orang-orang Yahudi Mengelilingi dia dan berkata kepadanya Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup Dalam kebimbangan Jikalau engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami Yesus menjawab mereka Aku telah mengatakannya kepada kamu Tetapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku Tetapi kamu tidak percaya Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikuti aku Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapaku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah satu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sudara-sudari terkasih dalam Tuhan Dalam bacaan pertama dikatakan Karena Barnabas adalah orang baik Penuh dengan roh kudus dan iman Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Bagaimana kita membawa sejumlah orang kepada Tuhan Apa syarat supaya orang bisa percaya kepada Tuhan Yaitu kita bisa meneladan Barnabas Ada tiga kriteria Yang pertama adalah baik Ia adalah orang yang baik Tapi baik saja tidak cukup Ada kriteria yang kedua Yaitu penuh dengan roh kudus Atau mentaati Bimbingan roh kudus dalam hidupnya Dan yang ketiga Orang yang beriman Orang yang percaya Akan Kasih Tuhan Barnabas adalah seorang lewi Dari Siprus Yang membawa Paulus Yang waktu itu sudah bertobat Tapi tidak diterima oleh orang-orang Kristen Yahudi Namun Barnabas karena dia orang lewi Tidak takut dengan Paulus Yang sudah bertobat itu Paulus dibawanya kepada para rasul Dan diperkenalkannya Dan karena Paulus Maka nanti gereja menyebar ke seluruh dunia Kita mengalami di tempat-tempat pejiaran ini Orang dari berbagai bangsa Dipersatukan dalam iman yang sama Walaupun bahasa yang berbeda-beda Tapi kita dalam iman yang sama Kita paham Apa yang dibuat dalam Ekaristi Fr. Antoni And his group Knows Our Mass today Even though We are in Indonesian language Thank you for your coming Kemudian kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus Kita bangkit berdiri Kita doakan Aku percaya Credo Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langi dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putanya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Roh Kudus Dilarikan oleh Perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus Disalipkan Bapak dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit Dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Alah Bapak yang Maha Kuasa Dari sui akan datang Mengadil orang hidup dan mati Aku percayakan Roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Terima kasih telah menonton Terpujilah engkau Tuhan Semesta alam Sebab dari kemuranmu kami menerima roti Yang kami persembahkan kepadamu Hasil bumi dan usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Roti kehidupan Terpujilah Allah selama-lamanya Terpujilah engkau Tuhan Semesta alam Sebab dari kemuranmu kami menerima anggur Yang kami persembahkan kepadamu Hasil pokok anggur dan usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Minuman rohani Terpujilah Allah selama-lamanya Berdualah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanku ini berkenan Pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang Kudus Allah Bapak yang Maha Kasih Semoga kami yang selalu dikembirakan Berkat persembahan Pascah ini Berusaha memperbahalui diri terus-menerus Sehingga membuahkan sukacita yang kekal Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapak yang Kudus Dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu Dialah yang kau utus kepada kami Sebagai curu selamat dan penebus Yang menjadi manusia dari roh Kudus Dan dilahirkan oleh perawan Seraya melaksanakan kehendakmu Dan memperoleh umat yang Kudus bagimu Dia merentangkan tangan ketika menderita Untuk melepaskan belunggu maut Dan menyatakan kebangkitan Sebab itu bersama para malaikat Dan semua orang Kudus Kami memaklumkan kemuliaanmu Dengan satu suara berseru Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Dan berikan kemuliaanmu Agar bagi kami menjadi tubuh Dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Ketika dia diserahkan untuk menegung sengsara dengan rila Dia mengambil roti Dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Kamu semua Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagimu Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur Kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Kamu semua Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Sebagai kenangan akan daku Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini Wafatmu Tuhan Kami wartakan Hingga engkau datang Sambil mengenangkan Bapak dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Bapak roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami kuanggap belayak Menghadap engkau dan berbakti kepadamu Dan kami mohon Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Diimbun menjadi satu umat Oleh roh kudus Ingatlah Tuhan akan kerijamu Yang tersebar di seluruh bumi Agar engkau menyempurnakannya Dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus Dan uskup kami di Kota Fatima ini Serta semua rohaniwan Ingatlah juga akan saudara-saudari kami Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang Dalam kerahiman Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon Kasianilah kami semua Agar kami kau terima dalam kebahagian abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya Para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa Yang hidupnya berkenan padamu Semoga kami pun kau perkenankan Terus serta memuji dan memuliakan di kau Dengan pengantaraan Yesus Kristus puteramu Dengan pengantaraan dia Bersama dia dan dalam dia Bagimu ala Bapak yang makuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang sepanjang segala masa Amin Amin Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara nilai Maka beranilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah Kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Sebab engkau lah raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasulmu Dami kuku tinggalkan bagimu Dami kuku berikan kepadamu Janganlah memberhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan berilah kami damai dan kesatuan Sesuai dengan kehendakmu Engkau yang hidup dan meraja Sepanjang segala masa Semoga damai Tuhan Selalu bersamamu Anak Dumba Allah Anak Dumba Allah Yang menghapus dosa dunia Anak Dumba Allah Sudara-sudari Lihatlah anak Dumba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbagialah saudara-sudari Yang diundang ke perjamuan Anak Dumba Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Tubuh dan terah Tuhan Yang akan kita sambut Membawa kita ke hidup yang kekal Amin Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk memasuki kemuliaannya, Alleluya Marilah berdoa Allah Bapak Maha Mulia Engkau telah menebus kami dengan wafat dan kebangkitan Putramu Semoga pertukaran suci ini membawa rahmat dalam kehidupan kami saat ini dan menjadi jaminan akan kebahagiaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Father Anthony, thank you for your group We are from Indonesia Let us close our mess Mes Tuhan bersamamu Semukalah yang makuasa memberkati saudara-saudari sekalian Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara sekalian, prenekaristi sudah selesai Alleluia, Alleluia Syukur kepada Allah Alleluia, Alleluia Mari pergi kita diutus Amin Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.